Iya Nah katanya lu itu pernah namanya ditangkep polisi Ditangkep polisi? Iya pas ada aja demo lah ya Iya pas Itu gimana ya? Pas aksi Aksi ya itu Aksi 8 Itu 2000.. 2000 berapa ya? 2014an kalo gak salah 14an nih kalo gak salah Nanti pikir dari tahun-tahun lampau udah ikut coba ya Nanti pikirnya fix Gua lulus 2012 Nah terus kayak gua mau kerja Gitu kan habis itu Ya terus gua minta tolong kan Ya gua gak tau lagi handphone gua hancur tuh Itu orang satu-satunya orang yang bisa gua hukumin Pecok Pecok durang itu Dia dateng berdua sama Blake Alhamdulillah dia dateng kan Sebelum handphone gua minta-benam gak bisa dipake Misalnya dateng kan gua udah depan security tuh Ditolongin sama seputin Ini kesan gua tunggu-tunggu Tunggu Oke akhir Kita... Tapi ga gara-gara besok ngomong pak kuyuh 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 Jadi kuyuh beneran Asli kuyuh Jadi kita penjangan enggak kecegaran disini Sorry tadi emang kemang hujan ning Karena juga kita nggak enak juga ning Bang Acil langkah hujan-hujanan Nah Ya terus terus Untung bang Acil itu orangnya Enak buat lupa Lu harus coba lu harus coba Terus buat Apa namanya buat penontonnya Penonton sekiannya Bang Bo Channel nih ya Ini pengorbanan dari Bokkir sama Klip nih Keren luar biasa Dia jauh-jauh Nyamperin gua Terus kita bikin Dan Podcast ya Bareng Gitu Sampai hujan-hujanan Jadi bangga Jangan skip iklan bro Jangan skip iklan Betul Asli Jangan Thank you banget buat yang udah support Thank you banget Thank you Inilah pengorbanan seseorang kan kita nggak tahu kan Karena Nyari konten itu sebenernya Aduh capek bro Capek bro Sulit juga Tapi untung ada aja orang yang respect juga link Dan kita kembali respect juga Pasti Jadi ada bahasa di dalam Kalau gue boleh bicara dalam Konteks agama ya Agama Islam Ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita gitu Melemparkan kebaikan ke kita Kita harus membalasnya Lebih Contoh Kayak mengucapkan salam itu kan sebuah kebaikan Saat orang bilang Assalamualaikum Kita balas Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 berarti pinter pinter selain pinter berucep, pinter nampil lagi pinter aja motivasi juga, banyak kata-kata bijaknya juga kan konten-konten banget kan video pendek iya video pendek, karena instagram kan gak bisa lebih dari satu menit bisa, tapi itu jatohnya kayak IGTV video panjang ya kan kayaknya, mending langsung ke youtube kan misalnya bikin video panjang bukan yang pengacil ini aku menari gue lepas di pengacil, gak bisa lepas diri anjing anjing ya tapi, banyak siapa penonton komen lah maksudnya itu komen tuh wasar banget ya, makanya gue bilang nonton sampai habis nonton sampai habis, biar tidak terjadi salah paham benar, banyak kan orang pada kayak gitu yang penonton separuh-separuh ya jadi yang nyangkut di dia tuh kayak yang negatif-negatif ya betul-betul negatif dan positif itu gak bisa dipisahin buat kata kayak ngomong bukit bukit dan negatif gue buat ini ya gue ke setrum harus listrik nih ya kita ngomongin elektro ya gue ini ngomongan kemana tau jurusan gue elektro dulu soalnya, jurusan gue elektro jadi gue gak jauh-jauh dari setruman setelah lulus lu dapet apa ya setelah lulus yang lu pelajari kan ya setelah lulus lu yang lu pelajari kok bener-bener gak gimana ya ya kayak gak gak jadi hal yang gue pelajarin aja gitu setelah lulus gue gak kerja yang di bidang itu gitu tapi gue lebih tertarik ke hal lain kalau dipikir kalau dipikir gak masuk cuman kan ya namanya jalan hidup seseorang gitu kan memang kita yang pilih kita yang menentukan artinya kalau lu otomotif dan lu pengen pengen bener-bener jadi seorang apa mekanik yang muncul lah ya mekanik yang hebat lah hebat ya lu terus terus pelajarin itu kan di bidang itu terus tapi kan akhirnya lu punya jalan sendiri gitu punya pilihan lain gitu entah itu kondisi yang memaksa lu begitu ataupun emang itu udah jalan lu ya Tuhan punya jalan yang masing-masing gak buat manusianya yang dan itu pasti terbaik insya Allah tapi ada pribahasa hidup aing kumaha aing hidup aing kumaha aing hidup aing kumaha aing itu pribahasanya dari keling untuk bang akhir itu tadi pas briefing ini ngomong bukan hidup hidup aing kumaha aing terlalu emang tadi kita briefing kita nongkrong kayak anjing lagi aja anjing 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 aduh parah dah pokoknya hari ini kita sembah anjing buat temen-temen yang nonton ambil positifnya buang negatifnya buang negatifnya jangan buang si keling ha jangan buang si keling ha jangan buang si keling gak ada lagi nih orang kayak gini ya set siapa revolu ngepet gak ada yang ini lu kalau di kamarnya ya ngepet muru gue curiga bukan gue curiganya orang curiga ini orang curiga yang berapa kali sini banyak anjing kacau nih lu aku sangat rabul-rabulan haaai 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 kok black-black ini masih tau loh banget hei sadis haaai tolong perempuan jangan di dengannya haaai haaai ambil positifnya aja ya haaai ada perempuan soalnya ada perempuan haaai ini kalau kuyuk gitu cantik ya haaai ada kupi haaai kewek tuh kalau digituin gak kuat bro gimana gadal nikah haaai tapi kalau gitu tuh becek tapi hujan hujan haaai apalagi gue yang ngomong gaya saya haaai haaai gancang lu haaai haaai skip 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 bikin bahasan jadi kemana aja ini haaai haaai ayo balik 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 langsung link tanya link berarti lu ini kita balik lagi ke ngomongan famous aja ya iya boleh berarti lu benar-benar bikin famous tuh awalnya gara-gara konten nama-konten nama adam doang ee bisa dibilang awalnya dari situ awalnya dari situ nah kemudian gue tekungin dan Apa namanya, ya tohnya kan kalau orang sebut kan content creator ya Ya kayak lu berdua juga content creator kan, karena lu mikirin buat membuat sesuatu di dunia digital, yang era digital sekarang ini kan Yang emang orang itu sebenernya menurut gua udah menggembang dunia lewat smartphone Apa aja bisa dicari disitu Terus, gua pribadi punya rumus terkait apa yang gua buat, apa yang gua bikin Agar sepertinya udah lu langsung juga ya? Iya, konten-konten gua tuh, gua punya rumus untuk konten gua Karena kalau nggak kayak gitu, gua pasti stuck dan kehabisan konten menurut gua, kalau gua nggak punya rumus Itu dia aktir yang belum ditetapkan? Nah jadi rumus itu, gua penting kenapa di dalam pelajaran matematika segala matematika kan ada rumus Kalau lu nggak menggunakan rumus lu nggak dapat menemukan jawaban ya kan? Kan kayak gitu Dan gua menggunakan hal tersebut di konten-konten yang gua buat Kalau boleh share ya Yang gua pake, pertama Rumus, kalau misalnya lu belajar bahasa Indonesia Itu ada konotatif dan denotatif Jadi sebuah makna terus dihancurin maknanya Kayak misalnya Anjay? Nggak ada itu Maksud gua, itu kelesetan doang kalau menurut gua pribadi Tapi kan itu dihancurin, itu kan dari kata anjing Iya, dari kata anjing Tapi itu lebih keplesetan yang Gimana ya? Nggak konotatif dan denotatif Karena nggak sebaliknya gitu Kayak gua masak mie goreng Ya gua goreng Mie goreng nggak bener? Karena dari namanya mie goreng Orang tahun ini mie goreng harus gire bus dulu Itu tata cara untuk masak mie goreng Kan aneh Makna dari mie gorengnya seharusnya di goreng Jadi kayak konten pertama gitu? Iya itu konten pertama Terus kemudian Apa namanya Gua nggak punya Gua nggak ada gawean nih Gua lagi butuh duit Yaudah ada angkot bokap gua nganggur Angkot bokap gua nganggur Lu tarik dia tuh Lu tarik angkot dia tuh Lu tarik angkot bokap gue Supaya lu punya penghasilan kan lu bisa nyukir Sama orang tersebut Yang jadi lawan konten gua Itu ditarik-tarik angkotnya Pengertian narik angkot kan dibawa Nyukir angkot bawa mobilnya Bukan ditarik-tarik Tapi bahasa orang di Indo ini Menarik angkot itu ya Setir Iya maksudnya disetir Iya kan kayak gitu Kalau misalnya di KBBI misalnya Tangus besar bahasa Indonesia Tarik menarik Bener ga sih ini Bukan yang begini Iya itu maknanya kita Kita balikin gitu Nah terus sama Itu contoh Sama majas metafora Maksudnya apa itu? Majas metafora ini Ini juga di bahasa Indonesia ya Majas metafora itu Eee Mengatakan sesuatu Menyampaikan sesuatu Itu tidak dalam makna yang sesungguhnya Gitu Kayak misalnya gua Gua bilang Kan orang pada Kan ada orang yang suka Suka minum ga? Gitu Anak-anak muda lah Bukan gua ngareng minum Atau ngundung dia minum segala macem ya Oh sih terserah orangnya Cuman kan gua juga pengen bikin konten kan Just konten lah Dan itu Konten-konten gua juga hampir Hampir semuanya itu Nge-reminder diri gua sendiri Karena gua juga masih Masih belum Kayak gitu Makanya gua buat Eee Lu ketika Lu kagak punya duit Lu pusing Iya 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 oh nggak sedikit yang mu ketika dia nggak punya duit Lu nggak punya duit Lu pusing Tapi lu punya duit Lu beli pusingan Ya terus mau lu apa goblok olur Kalau misalnya gua Panjangin nih Ga gimana ceritanya Gak punya duit Lu pusing Punya duit Lu beli pusing Lu vender impususnya Gerti lu punya duit, ga punya duit, ga punya duit, pusing Tetep pusing Ga punya duit, pusing Punya duit, beli pusingan Dan mabok untuk pusingan, pusingan Begitu sadar Lu tersadar, gitu habis Pusing lagi Pusing lagi Kayak misalnya siklus kehidupan manusia modern Siklus kehidupan manusia modern tuh Kayak gini Lu nyari duit, sampe stress Abis itu, duitnya lu pake buat menghilangin stress Abis itu duit buat menghilangin stress lu Balik ke stressan yang awal Menyari lagi sampe stress Akhirnya, langsung-langsung udah stress terus Nggak, langsung stress terus Bentar begitu aja Eh, pusing gitu Luar biasa, luar biasa So, makanya gue bilang sih ya Mampun bandel, pintar Gue tadi ngomong, walaupun kasar, luar goblok Tapi ada yang diambil dari makhluknya Ya gue juga masih terus belajar sih Maksud gue gue juga Kita belajar dari mana aja ya, kita Bisa dari buku Terus Bisa dari handphone Dari tangkrongan pun bisa ya Dari tangkrongan bisa Teman-teman, teman kita Kita ambil pengalaman-pengalaman orang gitu kan Hal-hal buruk yang terjadi sama orang Kemudian sharing sama kita Jangan sampe itu terjadian di kita Karena kita udah belajar dari pengalaman orang itu bisa Jadi kita nggak harus ngalamin itu Kalo gue pernah Kalo gue tadi Misalnya di sekolahan Gue pernah disayurin Itu Resiko dari gue ngikut tawuran Itu kan dampaknya Negatif ke diri gue Karena gue merasakan sakit Gitu Ketika Jadi gue menceritakan itu Share itu ke teman-teman Kalo misalnya lu nggak mau ngerasain sakit Seperti yang gue rasain Nggak usah tawuran Iya Gitu Lu belajar pulang ya Iya Belajar pulang Menurut gue ilmu Alas udah Ilmu tuh penting banget ya Belajar Pendidikan 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 tuh penting banget Karena Itu Mempengaruhi Nasib kita di masa depan Maksudnya Iya Ada Peran lah Pendidikan tuh ada peran buat nasib kita di masa depan Di masa depan gitu Yang terpenting here Link Iya Menurut gue Input yang masuk ke diri kita masing-masing itu Mesti bagus Jadi kita bisa jaga pikiran kita Sehingga kita Masih belum kayak gitu Sebenernya kalo ngomong tuh gampang banget ya Masih Tapi Ngelakuin ya Input yang masuk bagus Sehingga Ucapan yang kita lantarkan Dari mulut kita Tentang ke orang lain Atau misalnya Ke siapapun lah Itu Itu bagus juga Ketika ucapan kita bagus Itu Tindakan kita juga akan baik Gitu kan Ketika tindakan kita sudah Baik Itu Mempengaruhi karakter kita Artinya karakter kita juga baik Karakter yang baik Ini Menentukan nasib Yang baik Orang juga melakukan baik Iya Ini pelajaran juga nih Dari orang asli Ini pelajaran juga nih Dari orang asli Ini pelajaran juga nih Dari orang asli Menjadi banyak edukasinya Terima kasih kapan gue Itu 2000 2000 berapa ya 2014an Kalau gak salah 2014an Kalau gak salah Teruak di pikir dari Tahun-tahun Lampau gue udah ikut coba ya Teruak di video fix Gue lulus 2012, terus kayak yang gue mau kerja gitu kan, habis itu gue nyuruh gue kuliah, dan gue kuliah di, ya masih satu yayasan sama Kasmita, ya kan, di Universitas Komulang. Kemudian, itu di tahun 2013, gue aktif di organisasi, banyak hal yang gue pelajari disitu, kemudian gue ngikut aksi untuk, apa namanya, memprotece kebijakan-kebijakan yang ada pada saat itu, dan gue, ditakut. Kolda Metro itu di Kolda? Kolda Metro Caya. Jangan juga, Pak. Ya, enggak lama sih, maksud gue, kan gue enggak melakukan hal yang criminal ya, gue juga enggak. Tapi enggak, enggak, enggak setuju menyuarakan aspirasi itu, bukan harus menerusak fasilitas. Lagian, kan kalau dipikir-pikir fasilitas yang ada di jalan-jalan itu, itu sebenarnya juga kan, uang orang tua kita, dari kebijakan bayar pajak kan. Kalau lu rusak, uji lagi. Sebenarnya lu nungguin diri sini, jadi enggak usah dirusak. Gue mau nanya lagi, Ling, pas ditangkep itu, katanya lu itu sempat ditusuk. Itu buat sidik jempol. Nah, itu, atur. Hahaha, bolohan. Katanya lain. Nah, itu katanya itu, Ling. Mau sidik jempol. Mau sidik jempol. Mau teg-teg darah. Enggak ngapa ke situ-situ. Hahaha. Ceritain aja semuanya. Ceritain aja semuanya itu. Oh, lu ini pertanyaan gak terduga nih. Nah, lagi ceritain. Teritanya, kan? Nah, itu ceritain katanya temen-temen lu itu pada daeran, lu itu, pas di kakep peniti itu, gak tembus. Gak tembus, penitinya itu jadi kayak bengkok. Wah, anjing sampe ngeleng bengkok. Oh, gak bengkok. Nah, itu gimana itu, kan? Gak masuklah ke kakep penitian. Iya. Iya lagi, anjing. Hahaha. Jadi, waktu itu kan ada aksi solidaritas ya. Iya. Karena ada temen yang ditahan. Terus, gue gak menyangka ternyata ada agenda-nya. Ada agenda yang itu harus aksi solidaritasnya. Masih cap jempol darah di sebuah kertas gitu. Itu rame-rame kalau ngasuk jempolnya. Temen-temen mahasiswa ngasukin jempolnya pake jarum. Nah, itu buat di tempelin gitu di kertas itu. Oh, iya. Terus diirimin ke kantor Polres. Itu semua ternyata aksi solidaritas ya. Dan memang gak mesti untuk ditirukan juga gitu. Gak ngerti. Terus, giliran gue. Giliran gue. Gue gak tau kenapa. Itu temen-temennya tuh pada heran, Bing. Iya, gue tau. Cuman kan. Anjir banget bang. Eh, bang. Gue bro. Gini. Om acil, om acil. Itu rasanya... Anjir banget. Malu banget. Kenapa bisa begitu ya? Ya... Enggak. Enggak enak aja gitu dilihat orang. Enggak aja yang orang-orang gue ya? Bisa enggak aja yang enggak-enggak. Wah, lu main dukun. Lu main dukun ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Lanjut banget sih. Terus dari situ... Wah, gue nyari sesuatu. Nyari sesuatu. Nyari... Duri. Mungkin dari alam lah dong ya? Dari alam lah. Dia sih ngecerita alam lah. Bisa jatuh di kolom. Makanya Duri itu? Gitu. Tapi 4 menit bisa gak? Ya, Duri. Gitu ya? Gitu ya? Anti pacok. Oh, disayurnya gak mau ngapa? Gitu ya? Enggak kawan. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu sih pengalaman aja ya. Cuman... Gue sering terlupa kok. Ambil lagi hati gue. Enggak, enggak. Gue leluh. Kucin. Sering disakitin. Sering terlukanya dari mana? Gimana ya? P. Aduh, orang Taurakan lebih komol. Gitu kan udah katanya udah... Udah... Apa sih namanya tadi ini ya? Gitu ya? Gupakan itu mah, kita berakan. No alam kali ya? Gitu ya? Alam lagi. Masih alam ya. Salam ya- notus alam. Gitu, ini memang bener-bener channel anak... Channel anak STM banget nih. Anjing pasti emang yang dicari denger ngomongan-ngomongan kaya gini nih. Aduh Berarti bang Acil bukan cuma terkenal Kebal juga sajam Gak ada sih sebenernya kebal sajam itu Kok kebal omongan tetangga Itu buat latihan untuk kebal omongan tetangga Supaya nanti gue kebal kalau gue diganyang sama bertua Kalau gue udah beri orang bertangga Amin Oh amin sih? Amin aja Akan dianuhin sama orang tua Maksud gue jangan sampai diganyang sih Antisipasi Antisipasi Pilih hati lo yang mau berumah tangga Lanjut Nah itu Kenapa lo itu bisa kecelakaan Apakah kalau tawuran Karena lagi beko Bisa aja kan mabok Nah itu gimana Apa diduga supaya mengantuk Oh iya gue juga bingung Gue Gue Mabok lah Mantuk ya emang Udah tidur Ya emang murni aja sih kecelakaan Gue ceroboh bawa motornya gak hati-hati Jadi gue waktu itu tabrakan motor beberapa bulan yang lalu Masih ada bekasa? Ada di perut Di pinggang Jadi Gak usah dilihatin aja Gak usah dilihatin aja Gak usah Jadi kayak orang disangka orang habis gual ginjal gitu Pas-pas itu ya? Iya Pas gue belian kan lanying abis gual ginjal gak ya? Gue pun nabung lah anjing Itu gue Yang nolongin Yang nolongin gue Kawan gue Kebetulan alhamdulillah Gue punya kawan ya kan Tadi tuh yang singit tuh Yang nongel di awal-awal tuh Yang suka gesek-gesekin kuping gue Gue curiga nih Ling Gue juga curiga nih Makanya yang kita balikin Gue juga curiga nih Ya kan gesek-gesek kuping Gini doang Dia kan udah Itu kan di depan gue Eh Cey Bokir Keling Hahaha Ntar background gue gantiin Hahaha Ya terus gue minta tolong kan Ya gue gak tau lagi Yang penggunaan gue hancur tuh Itu Orang-orang Satu-satunya orang yang bisa gue hubungin Pecok Pecok dorong itu Dia dateng berdua sama Blake Alang dulu lah dia dateng kan Sebelum handphone gue udah gak bisa dipakai Gitu dateng kan gue udah dipakai security tuh Di tolongin sama security Ini kesan gue tunggu-tunggu Terus Reaksinya gimana Dikasih minum Kan habis kecelakaan itu Orang yang tabrakan sama gue Dia pulang Karena pengen istirahat Gitu Lumayan mendapatkan luka-luka lah Sehingga gak bisa pulang sendiri Tolongin Dateng Gue sangat-sangat mengharapkan Kata-kata dari temen gue yang satu itu Walaupun gak mungkin Iya Cik lu gak apa-apa Iya Tapi gue tau nih Orang yang komentain tolong siapa Gitu Ya lu tau kan Gimana konjolnya dia Dateng Security Security kan Tosan sama security Kayak temen lama Temen Terus langsung ngomong Anjir Bukan udah tua Bukannya kawin malah tabrakan Anjir 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 Itu Kalo gue sama gue Gue ngepet Gue ngepet Pengennya gitu Ling Gue pengen bales Gue pengen Itu nahan ketawa Senangan-nahannya gue Pengen ketawa Pengen ngeba... Lanjut banget sih Sorry tadi ada gangguan sedikit ya Memori habis Gitu Gue lanjut tuh tadi Gue udah nahan banget Sakit Pengen ngebales Buyonannya Buyonannya Udah kagak bisa ketahan dah Karena emang kita sering bercanda Ceng-cengan segala macem Tapi gue gak bisa bales Wah gitu doang Karena gue sakit banget kan Gue Tuh Ngehen gak sih Orang kan namanya Normalnya nih Lu gak kecil lah ya Lu gak kecil Lu gak kecil Lu gak sakit Lu gak sakit Gak gitu Gak gitu Tapi ya Lu kan udah tua bangsa Bukannya kawin Malah kecelakaan Kalo lu ada yang kayak gitu juga Komen bro Komen Komen Anjir Lu sakit perut Sakit api jadi Tapi kan kenyataannya Ya emang Solid Gitu Jadi Ngomong Ngomong yang gitu Kenyakannya emang dia doang Yang ngomongin gue Cuman dibalik kata-kata itu Tidak peduli ya Sama Jadi Kita gak bisa mengutuk Seseorang lewat kata-katanya juga sih sebenernya Bukan berhenti orang yang ngomong yang ngasal Atau Kasar itu Dia gak punya empati Gak punya rasa kemanusiaan Bisa jadi sebaliknya Kemanusiaannya Dia bisa jadi lebih tinggi Dupada yang Ngomongnya manis Setuas Ya Tanu Kalau bahasa Sosokan Care Tapi Gak ada aksi Gak ada aksi Gak ada gini ya Ya Orang bisa Ngejudga kita Ngejudga kita maksudnya Ngejudga 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 Ya kan gak biasa kita gitu Ya iya iya Biasanya orang bukan negro Biasanya gini Jaman sama dia Dia mau orangnya nakal Orangnya bangor Dan keluarganya juga tapi dibalik itu semua kita harus membuktikan gue gak setuju maksud gue nakal itu bisa diperbaiki yang sulit untuk diperbaiki itu jujur jujur itu penyakit yang sulit diperbaiki artinya hampir dipastikan bisa bisa, ikutlah jujur kalau nakal mah bisa bisa mengerin ya kalau gue pribadi gue gak usah repot-repot gue gak mau repot-repot merubah orang lain karena yang harusnya gue repot yang harusnya gue rubah itu diri gue sendiri kayak misalnya jadi gue pakai hukum sebab amibet sebab gue baik self coach aduh bahasa inggris gue gue berantakan gue cinta sama diri gue sendiri sehingga gue gue mau konsumsi yang baik-baik buat diri gue sendiri itu sebab yang gue lakukan jadi gue gak perlu ingin hal-hal yang terjadi di luar gue perlu ingin hal-hal yang menjadi buat diri gue sendiri lebih ke yang positif belajar terus kita kan Masih, karena kan, ya gimana bro, itu juga banyak terpotak-potakannya Kayak misalnya, yaudah, ayam main sama orang ayam Terus, gue gak mau main ambil, ya, orang susah Banyak kan, ya, kita boleh lah orang susah, cuman kita gak nyesain dia Terus, ketika lo memiliki sebuah awasan, sebuah film-an di dalam kepala lo Raya miskin itu urusan belakangan, itu seribu sekian lah Lo mendapatkan respect dari orang yang berhadapan duduk bareng sama lo Jangan menilai seseorang dari covernya, kalau mau mengetahui letak keadilan atau akal seseorang Duduk bareng, akal ketemu sama akal Bisa jadi Orang-orang yang, artinya, ya gue sangat menyayangkan Orang tuanya punya kelebihan materi Dia gak bertanggung jawab atas itu semua, semena-mena Mampu-mampu-mampu-mampu-mampu-mampu-mampu-mampu Iya, gitu, dia gak membuat sebuah prestasi yang membuat diri, yang membuat orang tuanya gak membuat Kan gitu, kan itu tabrakan banget sama kita yang, sama gue pribadi yang katakan non-privilege Enggak, enggak, ya semua orang punya privilege, lah privilege itu, kalau lo tau gak privilege Jadi, sedikitnya kata yang harus kita keluar dari sebelumnya harusnya ilmu, gitu pengetahuan Privilege itu harus punya mobil Kalau misalnya bahasa di, ya, lo punya warisan, tidak ada anak-anak, walau banyak tuh privilege, tuh Privilege, orang-orang punya banyak duit, bisa nyempol lain lo, di sekolah-sekolah yang bagus, mahal, gitu, terus fasilitas, ada segala macam privilege Semua orang punya privilege, cuma tatarannya beda-beda, gitu, bukan berarti kita gak punya privilege, cuma tataran kita beda-beda orang tua kita Hanya sama sekolah yang kita, misalnya di, ini, sesuai kapasitas orang tua kita, di sebuah dia, gitu Nah, gue, yang menentang, yang lawan mau itu, karena banyak orang-orang yang punya privilege, dia menyanyikan, itu, dia sekalian malas Sampai embaixo bahasa Allah misalnya Ngga soalnya shift dari belakang lah Senarakan, gitu, on Twitch Kuluhan semua se smells mau bكم badii Karena tanah aku punya itu semua Mudah-mudahan True Agar amanah, gitu kan Itu tetipan Tuhan Aku gunakan, dengan semua yang mungkin Oh, kamu ingin nyaman? Iya, maka nah, lebar Musik Nah, terus buat apa-apa some Teman yang sama awalnya kaya gua, yang minim uglets, itu ga usah kerja hati, gitu Yang penting walaupun salah Gua sedikit cerita lagi, sepanjang gua bikin konten itu Itu sedikit trivia, gua ga punya headphone yang kameranya bagus untuk bikin konten ya Jadi selama itu gua pinjem handphone temen gua yang kameranya bagus Dari apa yang gua punya, yang gua hasilin, dari apa yang gua buat, gitu Gua tabu sedikit demi sedikit, supaya gua bisa pembeli handphone yang kameranya bagus Supaya apa, supaya mengendahkan karena gua di bidang, apa namanya? Kreator ya, kreator dan kreator, gitu Supaya memenuhi atau membutuh kebutuhan gua, gitu Bukan yang buat gaya-gayaan atau gimana, tapi karena memang kebutuhan, gitu Betul, jadi buat lu makna kebalung itu, bukan buat gengsi-gengsi-gengsi Betul, amang kebutuhan lu, pak, ngari cuan sebenernya ya Iya, betul, betul Gitu lah tuh, apa namanya? Atau ya, jadi setiap kita punya apa-apa tuh, harus ada manfaatnya ya? Harus ada manfaatnya, gua akan keluar uang selalu besar, gitu Kalau itu ga menghasilkan uang lagi, misalnya buat uang-uang Muterin lah, gak semua Iya, investasi, investasi, aset lanjut, lanjut Lanjut Nah, mau lanjut lagi, kira-kira kita Gas Lanjut lagi, buatnya ampe part 5 Ini tergantung, tergantung ya Santai banget, coy Hei, ngambur, bang Kalau kata bang itu, ngapain kerja? Kalau lo kerja, nanti begitu lo habisin Liat, yang lo habisin Nanti dapet duit, lo habisin Kemudian nanggur Gak ngabisin duit, gak ada yang dihabisin Gak punya duit Iya, kita akan punya duit, kita yang gak habisin 6 juta malam Kalau kata bang pecah Ayo, terdoa Anjir Anjir Gak kira gua ditembak Tembak belada Kaget gua anjir Ini berapa tau nih, abang tau dong Pecok itu sengketan dari apa Pecok kalau orang orang pemanduran cinere, orang itu dia Tapi, biar pada tau Bang pecok kalau punya kerja Tapi orang pada kerja sama dia Harus tau, itu dia Makanya lu pada ngopi, di tepi nerek Lu tau, bosta siapa di situ Artinya ada bang acil Bayangin, lu bayangin penangguran Membuka lapangan kerja Ate gak? Gak ada kalau kata bang pecah, anjing Anjing, orang anjing Bisa, kayak gitu Semuanya gak ada Gila ga ple Gila ga ple Bahan Menape Menape Itu juga Outspot Menape bukan micet Gawat 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 Lu tadi udah bilang Yaitu Jok Jorok penuh dati Gawat Betul 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 Gawat Tapi, nih ya Gawat Kita balik lagi ke masa sekolah Kenapa ini edukasi udah kebanyakan sepertinya Alumi tua hampir 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 99 tahun tanggap-tanggap buat alumnya-alumin yang kebanyakan masih ngolhekin ya pertama-tama eh maksudnya gimana nih? tanggapannya kan soalnya pernah ada lu nini ngolhekin bukan buat tangan kan bahkan buat dirinya sendiri oh buat tubuh tuan pribadi, buat tubuh tuan pribadi ya mohon maaf ini mayat artinya kan kita sama-sama pernah gandel di sekolah ya cuma jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama kalau bisa sih kita kasih banyak dosa-dosa yang belum kita cicipin masa iya lu mau semua kecepung disitu aja oh udah ya, udah kan udah ya jatuh hidup yang sama ketika ada alumnya yang itu memanfaatkan titol ya, titol alumnya titol maksudnya memanfaatkan power yang dia punya terhadap adik-adiknya yang masih belajar itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia itu kurang-kurang benar sih melalui juga karena apa ya gua analogi gini kita anak STM kita main di jalur kita sebisa mungkin kan kita survive tuh di jalur supaya gimana caranya kita menang supaya gimana caranya kita menang supaya gimana caranya kita menangukan gitu iya itu jangan kita sekolah tapi kenapa ketika kita sudah lepas dari sekolah kita gak bisa survive untuk kehidupan kita sendiri kalau balik ke sekolah lagi iya artinya ya kita bisa belajar kalau ke sekolah kita bisa seringat kalau kita tetap digun jadi artinya sekolah juga cuman udah beda udah beda langan beda bentuk-bentuk seolah-seolah juga bertahan sebesar hidup gitu gitu artinya kalau misalnya ada yang kalau kebutuhan itu tadi buat kita menanfaat dan belajar untuk dibunuh lain kalau mereka akan mereka akan kurang sih harusnya kita bisa buat misalnya sendiri jadi contoh yang jadi contoh yang baiklah buat belajar kalau kalau gue ya apa sama kayak lu sekarang tapi gue tunjukin gue punya prestasi gue punya prestasi di pekerjaan mereka punya prestasi di pekerjaan gitu lah akhir lah yang dia bangun itu baik terus itu kan jadi contoh semangat kalau adik-adik kalau misalnya adik-adiknya dikasih contoh kayak gitu itu gak gak menjamin ah lalu itu patah lagi gak adik-adik miru gitu takutnya nanti adik-adik miru kalau lulus malah-malah kenal gitu iya karena karena emang dia terkandang di sekolah gitu besoknya ketika dia udah lulus siapa yang gak penang gue apalagi atasannya masih dekat gitu kan gak ada dius nih bro gak mau sekolah ini sekolah anak-anak yang masih tau itu jatuhnya sama dengan dua gak jauh dari pohonnya dua jatuh gak jauh dari pohonnya tapi apa namanya itu bisa dibantang juga sih sebenarnya buah jatuh gak jauh dari pohonnya kan tergantung pohonnya hidupnya dimana misalnya pohonnya hidupnya di daerah yang tinggi ada daerah yang rendah gitu kan ketika buahnya jatuh jauh dong gelinding segala macam gitu kan dari pohon kan gak mesti tergantung kondisi nah keadaan pohon gak pohon itu tumbuh kan nah terus kalau misalnya pohonnya di pinggir kali kanyut tuh buahnya bisa sampai melawan artinya sejauh mana lo belajar betul itu bisa dibantang lewat maling-maling cuma terus apa namanya sejauh mana lo belajar tentang hal-hal mengenai kehidupan hiburan segala macam betul itu bisa itu bisa dibantang gak harus bantang maling jadi maling betul kan ya itu kurang aja sih kalau misalnya kurang kurang apa namanya angin jadi kita tuh ee gua buah buah tadi duduk secara begini misalnya kan banyak-banyak hal yang terduga ya di kehidupan ya gian-gian cuman 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 galak gua nganggap itu sebagai hal yang ee harus mengatakan cuman gua angin berhubus itu bukan untuk meroyakkan keboronan tapi buat meruji kebotong akarnya gitu kalau kalau akarnya buah artinya akarnya itu hal-hal yang udah kita belajar yang udah udah dapet terus kita kaji lagi sama kalau itu juga kita kualisasi secara ee di kehidupan nyata dan akarnya buah yang penting Iya, salah kalau banyak kali dia kadang, ah, dia juga begitu, 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 begitu. Gua ke adek-adek yang masih sekolah, khususnya di Saksimita atau dimanapun. Gua sekolah gitu. Lu punya, artinya gua punya guru-guru kan di sekolah kan. Guru-guru gua tuh baik-baik di sekolah. Lu belajar, belajar yang bener lah. Sebenarnya gua bukan mau ngelarang lu untuk tawaran, itu sih. Karena balik lagi ke diri sendiri ya, karena gua punya pengalaman guru tentang hal itu. Jadi ya alamkah baiknya, itu adalah hal yang tak perlu menurut gua. Pertama, lu melukai diri lu sendiri kalau misalnya, tawaran dia kan tau kalau kenapa-napa, gitu. Terus, orang yang pertama kali repot adalah keluarga. Kedua, teman-teman, guru, lingkungan. Banyak hal yang, banyak yang lu rugiin, gitu. Tapi kalau lu misalnya bertestasi di sekolah, lu mau belajar, belajar logi ya. Ya, guru-guru bangga. Lu punya, lu bisa membantu teman-teman lu yang memang wilayahnya kurang. Gitu kan, itu kan melukai situ kebaikan. Enggak dicompekan contohnya. Enggak aja. Jangan contek kalau ngelukis apa-apa. Kan kita ngasih. Orang tua, dunai, bangga, bangga, bangga. Ya, orang tua, bangga, bangga. Bikin orang lain senyum aja lebih pada nangis, ya kan. Bikin orang lain senyum. Gue nggak mau, gue nggak mau. Itu kejadian yang terjadi sama beberapa teman-teman gue, saudara-saudara gue, di Saksimitan, itu terolak lagi. Cukup, berarti gimana? Cukup terjadi, kita jadi ada alamat, pelajaran, gitu. Bahwa ada hal-hal yang lebih guling, yang bisa ditergai. Itu positif, komitif, kreatif. Itu penting. Nah, tonton videonya ke habis. Tonton videonya ke habis. Ini salah satu alumni yang terjelas ini. Alumni keren, alumni yang terjelas. Jangan skip iklan. Itu yang paling penting. Oke, mungkin sekian. Mungkin sekian dulu tadi. Mungkin sekian dulu dari gue nih. Dari gue, Bang Acil, dan Yurwang Keling. Ngomur diri, mohon maaf. Bila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau kita berdua kebanyakan diam ya. Gue juga mohon maaf kalau ada salah. Bisa salah-salah kata. Terus mohon dikoreksi. Apa yang kita omongin tadi ya. Yang omongin tadi mohon dikoreksi, gitu. Mau jadi pembinaan yang baik, Bapaknya? Tolong. Tolong banget ini, man. Kritik, kritik aja. Gitu. Nah, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Karena kritik itu membangun. Jangan hanya bisa bujat kami. Aku omong kritik kami. Supaya ilmu kami tambah apanya. Gitu. Gini aja kena gini, Bang. Indonesia negara hukum. Saks minta musti bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Saks minta musti bersatu. Sama-sama. Tunggu. Sama-sama, layak. Sama-sama.